Zakat Fitrah menjadi salah satu ibadah wajib bagi umat muslim di bulan Romada. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong pun telah menetapkan besaran Zakat Fitrah yang diberlakukan di Tabalong. Kedar Zakat Fitrah berdasarkan makanan pokok atau beras ialah seberat 2,8 kilogram. Sedangkan berdasarkan nilai uang Zakat Fitrah ditetapkan berdasarkan 5 jenis beras. Untuk jenis beras Ciharang atau IR senilai 23 rupiah. Beras Banjersiam Pandak senilai 27 ribu rupiah. Beras Karang Dukuh Lantik senilai 30 ribu rupiah. Sedangkan beras jenis Unus Mutiara atau Unus Mayang senilai 34 ribu rupiah. Dan beras Unus Pulut, Rojo Lele, Paus atau beras Gunung dikenakan senilai 36 ribu rupiah. Ketetapan Zakat Fitrah tahun 1439 Hijriah ditetapkan berdasarkan rapat Badan Amil Zakat Nasional Tabalong bersama Kantor Kementerian Agama Tabalong, Dispelindak Tabalong dan Kantor Urusan Agama Sekeciamatan Tabalong. Ketua Badan Amil Zakat Tabalong, Haji Mardani menjelaskan ketetapan nilai uang Zakat Fitrah pada tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun lalu. Dikarenakan harga pasaran beras tahun lalu dan tahun ini perbedaannya tidak jauh. Beras ini kan setiap penetapan nilai Zakat Fitrah itu harus menghasilkan dengan harga pasar. Jadi harga pasar berubah itu akan pasti akan terjadi perubahan. Dan memang secara umum perbedaannya tidak terlalu besar. Karena harga beras kita dari tahun kemarin 2013 dan 2018 ini tidak terjadi banyak perubahan harga. Nah, sehingga tadi kita telah membahas beberapa hal. Pertama, mengenai dasar perhitungan untuk menentukan nilai. Nilai Zakat itu dikonversi dengan beras, dari beras ke uang. Nah, tadi kita telah sepakat bahwa untuk Zakat Fitrah itu per jiwa, per orang ditetapkan 4 gantang, 4 cuntang istilahnya. Atau sama setara dengan 4 mud, setara dengan 2,8 kg beras. Nah, setelah kita hitung bersama, tadi masing-masing jenis beras itu, maka telah ditetapkan beberapa, ada 5 jenis beras yang kita kelompokkan. Mardani juga mengimbau umat muslim wajib Zakat untuk menyalurkan Zakatnya ke unit pengumpulan Zakat di wilayah masing-masing. Serta mengeluarkannya pada awal hingga 2 hari akhir Ramadan, guna memudahkan pendistribusianya. Muhammad Aditya, TV Tabalong, Melaporkan.